Baik teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita ya Jadi hari ini kita sudah di chapter ke 5 Yang mana nanti kita akan belajar mengenai double comparative ya teman-teman Nah double comparative itu apa? Langsung saja Sebelum kita ke double comparative kita pelajari dulu yang komparatifnya Karena komparatif kemarin sudah kita singgung sedikit di materi inversi Yaitu di penanda inversi nomor 4 Jadi komparatif itu caranya kita membanding-bandingkan teman-teman Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris Nah caranya bilang lebih dari itu ada dua ya Kita bisa pakai more gandingannya than Ataupun er gandingannya than Nah kapan pakai more kapan pakai er Jadi kita pakai more untuk menambahkan kata lebih Ke kata sifat yang agak panjang Atau memiliki lebih dari satu suku kata Nah kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata itu contohnya adalah beautiful Beautiful itu memiliki dua suku kata teman-teman Yaitu view sama tiffle Oke kemudian contohnya lagi expensive Nah expensive itu memiliki tiga suku kata Ex kemudian pen kemudian shift Sama juga kayak misalnya interesting Nah interesting itu ada dua suku kata Yaitu sorry tiga ya In kemudian trust kemudian think Nah itu yang disebut dengan suku kata Kalau dia memiliki lebih dari satu suku kata atau panjang Maka kita pakainya more untuk menambahkan arti lebih Contohnya lebih mahal itu more expensive Lebih cantik atau lebih indah More beautiful Lebih menarik More interesting Seperti itu Nah tapi kalau er itu ditambahkan ke kata sifat Yang hanya memiliki satu suku kata Atau maksimal dua boleh Syaratnya akhirannya nanti berakhiran dengan Y Nah contohnya misalnya ada kata big Besar Nah itu kan bacanya cuma big Atau memiliki satu suku kata Untuk bilang lebih besar pakai big kita pakainya bigger Bukan more big Nah atau lebih jauhnya lagi Contohnya ada di kotak bawah ini Misalnya ada kata besar ya Sama-sama besar kita pakai large sama massive Nah untuk bilang lebih besar Kalau kita pakai large Karena dia hanya satu suku kata ya teman-teman Kita tambahkan art saja di akhirnya Jadinya larger Lebih besar Nah tapi kalau mau pakai massive Untuk bilang lebih besar Maka nggak bisa pakai er Pakainya adalah yang more Jadinya more massive Lebih besar Nah sama dengan large sama massive ini Cheap dengan inexpensive itu juga sama Itu sama-sama artinya murah Untuk bilang lebih murah pakai cheap Itu pakainya cheaper Untuk bilang lebih murah pakai inexpensive Pakainya more inexpensive Nah yang terakhir contohnya ada crazy sama insane Nah keduanya memiliki dua suku kata teman-teman Bedanya yang crazy berakhiran Y Kalau insane tidak berakhiran dengan Y Nah kalau crazy karena dia dua suku kata berakhiran dengan Y Cukup kita tambahkan R saja di belakangnya Untuk menambahkan arti lebih Jadinya crazier Nah tapi kalau insane Nggak ada insaneer teman-teman Adanya adalah yang more insane Untuk bilang lebih Tidak masuk akal Atau lebih gila gitu ya Nah itu tadi adalah contoh Untuk penggunaan more sama er Untuk menambahkan lebih ke Kata sifat atau kata keterangan Nah tapi teman-teman Ada pengecualian Jadi di aturan bahasa Inggris Di grammar terutama itu Pasti selalu ada pengecualian Nah untuk pengecualiannya adalah Beberapa kata sifat Itu tidak bisa ditambahkan more atau er Ketika kita mau Tambahkan arti lebih Karena memang ada kata lain Yang artinya Lebihnya Versi lebihnya gitu ya Atau komparatifnya Nah contoh kata-kata yang Tidak bisa ditambahkan more atau er Untuk menambahkan lebih itu adalah Antara lain yang pertama ada good Artinya baik atau Bagus Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus Itu bukan gooder atau more good Tapi better Jadi better itu memang artinya Lebih baik seperti itu Kemudian bad itu buruk Untuk bilang lebih buruk Bukan better Ataupun more bad Tapi kita bilangnya worse Yang akhirannya e Kemudian bawahnya ada little Artinya sedikit Untuk bilang lebih sedikit Bukan littler Atau more little Tapi kita pakainya less Lebih sedikit Kemudian far Itu jauh Untuk bilang lebih jauh Itu ada dua teman-teman Kita bisa pakai further Bisa pakai further Nah bedanya apa? Bedanya kalau further pakai u Itu untuk bilang lebih jauh Yang gak bisa kita hitung Pakai meter Atau satuan Kilometer, mil, kaki dan sebagainya Atau bisa dibilang jarak Yang tidak terlihat Contoh Saya ingin belajar tufel Lebih jauh lagi Nah belajar itu kan gak bisa kita hitung Gitu ya Karena Apa ya Itu adalah Waktu Jarak waktu Bukan jarak Ruang Seperti itu Yang dia pakainya further Tapi untuk bilang Misalnya nih Rumahku Itu lebih jauh Daripada rumahmu Nah itu pakainya yang Further Karena Jarak rumah itu bisa dihitung Pakai meter Seperti itu Kemudian contoh yang terakhir Ada many sama much Artinya banyak Nah bedanya many itu Untuk bilang banyak Tapi bendanya bisa dihitung Ya teman-teman Contohnya Banyak buku Itu Many books Banyak orang Many people Misalkan lagi Banyak rumah Many houses Nah kalau much Itu untuk banyak Tapi yang gak bisa kita hitung Contohnya Much information Banyak informasi Much time Banyak waktu Much Trouble Banyak masalah Masalah itu kalau pakainya Trouble Dia gak bisa dihitung Tapi kalau yang problem Bisa dihitung Nah untuk bilang lebih banyak Kita cukup bilang More Jadi more itu bisa juga Artinya lebih banyak Nah cara bedakan dengan more Yang artinya lebih saja Kita lihat kata setelahnya Kalau kata setelahnya nanti Pasti ada kata bendanya Terutama kalau bendanya itu bisa dihitung Dan bendanya jama Berarti more itu artinya adalah Lebih Gitu ya Nah tapi Kalau Sorry Maksudnya more itu artinya lebih banyak Yang ini Nah tapi biasanya Kalau morenya itu gak ada kata Benda setelahnya Nah maka more itu artinya Lebih Bukan lebih banyak Seperti itu Nah itu tadi untuk penggunaan more Sama art Teman-teman Yaitu di bab komparatif Nah sekarang kita lanjut ke menu utama kita Yaitu double komparatif Nah kalau komparatif tadi adalah more Caranya kita bilang lebih Kalau double komparatif Sebelumnya more itu nanti ditambahkan kata the Jadinya the more Artinya semakin Nah bentuk kalimat double komparatif Itu ada nama double-nya Yang mana Susunan the more-nya nanti ada dua teman-teman Jadinya the more apa The more apa Caranya kita bilang kalau dalam bahasa Indonesia itu ya Semakin apa Semakin apa Seperti itu Nah untuk contoh kalimatnya Misalnya saya mau bilang Semakin cepat Semakin baik Nah itu kalau di translate The sooner The better Titik Nah kalau teman-teman lihat Kalimat ini tidak memiliki subjek Tidak ada juga kata kerja sebagai predikat Tidak masalah teman-teman Karena subjek predikat Dibentuk kalimat double komparatif ini Tidak terlalu penting Atau tidak wajib Jadi ada tidak apa-apa Tidak ada juga tidak apa-apa Oke Kemudian contoh lagi Tirulah padi Semakin berisi Semakin merunduk Nah itu kalau di translate Learn from rice The more grains it contains The lower it bows Contoh lagi teman-teman Semakin senyap suatu area Semakin nyaman untuk dihuni Nah nanti kalau di translate Ya silahkan mister Oke Tidak ada pertanyaan Baik saya mute dulu ya teman-teman Baik kita lanjut Jadi semakin senyap suatu area Semakin nyaman untuk ditempati Nah nanti kalau di translate The quieter a places The more comfortable it is to be inhabited Kalau diartikan itu tadi ya Semakin senyap suatu area Semakin nyaman untuk ditempati Kemudian contoh berikutnya Semakin sedikit pohon di suatu tempat Semakin panas Nah nanti kalau di translate The fewer the trees In an area The hotter it is there Contoh terakhir Semakin sedikit orang yang kita kumpuli Semakin sedikit omong kosong yang kita terima Nah itu kalau di translate The fewer people we deal with The less bullshit we deal with Nah untuk penggunaan di speaking Mari kita dengarkan contoh dari Bapak Presiden Amerika Serikat sebelumnya Atau mantan Bapak Presiden Amerika Serikat Bapak Barack Obama Mari kita dengarkan dulu yang beliau katakan Nah itu tadi dikatakan The quicker you get your degree The cheaper it's gonna be Jadi kalau diartikan Semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu Semakin murah biaya pendidikanmu Seperti itu Contoh kedua teman-teman Di dalam penggunaan di speaking ya Ini adalah teorinya Hubble Mengenai alam semesta atau universe Mari kita dengarkan Nah dikatakan tadi ya The farther away a galaxy is The faster it is moving away from us Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita Semakin cepat dia bergerak menjauhi kita Seperti itu The farther away a galaxy is The faster it is moving away from us Dan contoh terakhir di penggunaan di speaking Itu ada di filmnya Kung Fu Panda Lebih tepatnya Kung Fu Panda ketiga ya Mari kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Ugwe Teman-teman Silahkan Nah tadi dikatakan When will you realize Nah setelahnya dia bilang The more you take the less you have Kalau diartikan Kapan kamu akan menyadari Semakin banyak yang kamu rebut Semakin sedikit yang kamu miliki Seperti itu Nah kita lanjut ke contoh soalnya Jadi gimana sih Kalau misalkan materi kita hari ini Di soalnya gimana Atau wujud soalnya untuk Bapak hari ini itu gimana Jadi kurang lebih soalnya seperti ini Caranya sama teman-teman Pokoknya kalau menemukan soal-soal seperti ini Cari dulu kelengkapan subjek predikat Oke Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang Cari kata kerja sebagai predikat Nah ketika teman-teman mencari predikat Tiba-tiba menabrak nih Setelah koma kok ada The more Blah-blah-blah Terus ada the lagi setelahnya Nah ini adalah penanda double komparatif Teman-teman Double komparatif itu harus ada dua Ya jadi the more The, the more the Nah itu sebelumnya koma itu belum ada the more the Maka disini carikan Satu lagi the more the di pilihan ganda Lupakan subjek predikat Ya pokoknya kalau menemukan penanda double komparatif Subjek predikat tidak lagi penting teman-teman Nah jadi disini kita hutang penanda double komparatif yang satunya Atau gandengannya gitu ya Kita cek yang alpha The brushwork is loose Disitu gak ada more teman-teman Gak ada more the nya ya Berarti alpha gak bisa Karena cuma ada the aja Kalau yang bravo Hati-hati Bravo ini jebakan Yang bravo ini memang ada kata the sama more di dalamnya Cuman the nya disini itu bukan miliknya more teman-teman Kenapa? Karena setelahnya ada kata benda Ya kan? Nah sedangkan Apa? Kalau misalkan ada kata benda Itu sebagai benda yang dijelaskan Maka benda yang dijelaskan ini harus jelas Caranya membuat benda jelas itu harus dikasih determiner disini Di sebelumnya Jadi itu harusnya ada the lagi Tapi disitu gak ada the lagi Maka bravo gak bisa Karena the ini miliknya Kalau misalkan kita anggap miliknya more ya The nya miliknya brushwork gak ada Nah kalau misalkan gak ada the miliknya brushwork Berarti yang inilah the miliknya brushwork teman-teman Oke? Jadi ini bukan the more Tapi the brushwork Ditambahkan kata sifat aja More sebelumnya Seperti itu Jadi bravo bukan Itu jebakan Hati-hati Kalau yang charlie gak ada morenya disitu ya Charlie gak bisa Jawabannya adalah yang delta Disitu ada The more setelahnya The diikuti kata benda yang dijelaskan Oke jadi nanti kalau dibaca Kalau diartikan Semakin renggang Teknik pelukisan Menggunakan kuas Dalam pemandangan Karyanya Stevenson Semakin banyak vitalitas Dan karakter Yang lukisan-lukisan itu Nampak miliki Seperti itu Nah dari contoh tadi Mungkin ada yang mau ditayakan dulu Sebelum kita praktek Kelatihan soal Buat teman-teman Silahkan kalau ada pertanyaan Aman ya teman-teman Sepertinya Baik Kalau gitu kita cek bersama Ke soal berikutnya Maksud saya maaf Dicoba dulu ya Sebentar Dicet sepertinya ada bertanya Jadi setelah the more Harus ada The lagi sir The atau teman-temannya The ya mister atau miss Nah cuman kalau kata ganti Jangan Karena kata ganti Gak bisa ditambahkan The Misalkan He yaudah pakai He aja Jangan The he The he itu gak ada Dalam bahasa Inggris Teman-teman The day itu gak ada The we gak ada The I gak ada Yang bisa ditambahkan Kata sifat Itu cuma kata benda Bukan kata ganti Seperti itu The more A gak apa Miss Jadi E itu juga keluarganya The Jadi boleh The atau keluarganya The Misalnya kepemilikan Misalkan The more our eyes Gimana Nah itu kan Our Our itu kepemilikan Itu satu keluarga Dengan The Teman-teman Itu kata sifat juga Yang mana Lebih tepatnya Kata sifat Dari keluarganya Determine Nah besok Kita akan pelajari itu Jadi gak apa-apa Pakai E Pakai N Pakai The Pakai That Yang artinya itu Bukan yang conjunction Itu boleh Gak masalah Kepemilikan itu juga boleh Gak masalah Atau kita coba ya Kelatihan soal Jangan takut salah Teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Oke 30 detik Sudah habis Dan saya lihat Jawabannya teman-teman Adalah Bravo Bravo Alpha Oke Ada Alpha Ada juga Bravo Mari kita cek Seperti biasa Cari Predikatnya dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Nah Ketika teman-teman mencari predikat Kok menemukan ada penanda double comparative Yaitu The more the Di situ ya Lupakan dulu subjek predikat Karena subjek predikat itu kalah pentingnya Daripada Double comparative ini teman-teman Kita cek ke belakang dulu Setelah koma Itu belum ada The more satu lagi Maka carikan The more satu lagi Ya Yang Alpha The highest Itu bukan the more Teman-teman Itu adalah superlatif Bukan komparatif Alpha Tidak bisa ya Karena nanti tidak double Tidak sama Diartikan nanti tidak bisa Oke Kalau yang Bravo Nah di situ the more Ketemu ya Jawabannya adalah yang Bravo Nah nanti kalau dibaca The lower the stock market falls The higher the price of gold Rises Kalau diartikan Semakin rendah Pasar saham jatuh Semakin tinggi Harga emas naik Seperti itu Kita lanjut ke nomor 2 Dicoba lagi teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman Baik ada jawaban Delta Ada juga Charlie Mari kita cek ya Charlie atau Delta Seperti biasa cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Nah di situ Kita menemukan ada The more E E itu juga keluarganya The teman-teman Oke Kita Berarti kita lupakan dulu Subjek predikat Ini ada penanda double komparatif Carikan satu lagi penandanya Ada nggak di soal Ternyata nggak ada Beneran di situ hilang ya Maka kita carikan Penanda double komparatif Satu lagi Yaitu the more Kita cek ya Yang alpha itu superlatif Bukan komparatif Alpha nggak bisa Kalau yang bravo More wave here ini Double Maksudnya Double penanda ya Teman-teman Jadi penandanya Komparatif ada dua Nggak bisa Nggak ada the juga Di situ nggak bisa Kalau yang Charlie ini Pembentukannya salah Wave here itu Dua suku kata Berakhiran Y Tidak perlu kita tambahkan Sorry Nggak bisa kita pakai more gitu ya Pakainya yang R Jadinya wave here harusnya Dan di situ juga nggak ada the nya Charlie nggak bisa Jawabannya adalah yang delta Teman-teman Nanti kalau dibaca The flatter A hair appears under a microscope The wave here It is Kalau diartikan Semakin datar Sehelai rambut Nampak di bawah sebuah mikroskop Semakin bergelombang rambut tersebut Seperti itu Lanjut ke nomor tiga Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton! Oke 30 detik sudah habis Teman-teman silahkan jawabannya Dikirim di chat Sedapatnya teman-teman dulu ya Baik ada jawaban Alpha Alpha Dan saya lihat semuanya menjawab Alpha Mari kita cek bersama Cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Nah disitu teman-teman Di depan sendiri menemukan Kata the more Oke Gandengannya kita cek Setelah koma ternyata Sudah lengkap teman-teman Ada the more satu lagi Nah berarti double comparative Sudah lengkap Berarti disini kita hanya diminta Untuk mencarikan Benda yang dibandingkan saja Nah benda yang dibandingkan Itu harus jelas Supaya kata benda itu jelas Kita tambahkan The atau teman-temannya The teman-teman Nah di pilihan ganda Yang ada the itu cuma satu pilihan Yaitu yang alpha Ya jadi jawabannya ya sudah Tinggal yang itu Jawabannya yang alpha teman-teman Nah nanti kalau dibaca The lower the level of lighting in a room The more slowly our eyes focus Atau the eyes focus Nanti kalau diartikan Semakin rendah Tingkat pencahayaan di suatu ruangan Semakin pelan mata kita fokus Seperti itu Oke nice lanjut ke number 4 Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Terima kasih Oke 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie, Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya Kita cek disitu ada demurde teman-teman lupakan subjek predikat Setelah koma itu enggak ada demurde satu lagi maka carikan demurde satu lagi Jawabannya ya that's right jawabannya Charlie ya Nanti kalau dibaca The greater the population in a locality the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse Kalau diartikan semakin besar populasi di suatu perkampungan gitu ya Semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah Seperti itu Oke lanjut lagi ke number five silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman Terima kasih Oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya Baik ada jawaban bravo, bravo, bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo Mari kita cek teman-teman Disitu ada predikat states artinya menyatakan subjeknya adalah Hubble's Law artinya hukum Hubble gitu ya Kemudian ada conjunction that Nah setelahnya conjunction itu kan biasanya teman-teman diikuti bentuk kalimat subjek predikat Nah ini tapi setelahnya conjunction itu diikuti bentuk double comparatif Karena disitu ada penanda double comparatif yaitu demur de Maka carikan demur de satu lagi Nah itu setelah koma belum ada demur ya teman-teman Maka carikan demurnya ya jawabannya adalah yang bravo That's right Nanti kalau dibaca Hubble's Law states that the greater the distance between any two galaxies The greater their relative speed of separation Kalau diartikan hukum Hubble menyatakan bahwa Semakin besar jarak antara dua galaksi apapun Semakin besar tingkat kecepatan perpisahan mereka Seperti itu Oke lanjut ke number six Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Baik 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapetnya ya Kemudian kita bahas bareng Ada jawaban alfa Alfa dan saya lihat semua menjawab alfa Mari kita cek teman-teman Disitu ada predikat has ya Subjeknya an object Nah disetelah koma itu ketika kita mencari subjek predikat lagi Itu ada the more Nah berarti itu penanda double comparatif Maka seharusnya sebelumnya tadi itu juga ada the more Tapi disitu gak ada Nah carikan ABCD yang the more the Oke Nah jawabannya adalah yang alfa Ya teman-teman Denya itu pakai N Itu satu keluarga juga dengan the Kalau yang setelahnya itu pakainya it Itu itu kata ganti Gak boleh ditambahkan the teman-teman The it gak ada Kecuali kalau kata benda Contohnya objek itu kata benda Maka pakai adjektif gak masalah Nah berarti jawabannya alfa ya Nanti kalau dibaca According to the law of universal gravitation The more mass an object has The more gravitational force it exerts Kalau diartikan Berdasarkan hukum gravitasi semesta gitu ya Atau gravitasi universal Semakin banyak Atau semakin besar masa Yang sebuah objek miliki Semakin banyak gaya gravitasi yang dia keluarkan Seperti itu Oke lanjut ke nomor tujuh Terakhir ya teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terakhir ya teman-teman Oke waktu habis Dan ada jawaban alfa Ada juga charlie Oke mari kita cek bersama ya teman-teman Apakah alfa apakah charlie Seperti biasa cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Nah ketika teman-teman mencari predikat Ataupun subjek Menemukan penada double comparatif The more the seperti ini Atau teman-temannya the gitu ya Nah maka lupakan dulu subjek predikat Carikan the more satu lagi Apakah sudah ada Setelah koma ternyata kita memang kehilangan the more teman-teman Carikan ABCD yang the more Nah tapi di pilihan ganda itu ada jebakan ya Hati-hati Yang alfa itu salah teman-teman Oke kenapa? Karena long itu hanya satu suku kata Long itu pembentukannya Kalau mau bilang lebih itu bukan pakai more Tapi pakainya R Jadi yang alfa ini salahnya di pembentukannya saja Jadi bukan more long harusnya tapi longer Oke alfa gak bisa Jawabannya adalah charlie ya teman-teman Nah nanti kalau dibaca According to Kepler's third law The more distant a planet is from the sun The longer its orbital period Kalau diartikan berdasarkan hukum ketiganya Kepler Semakin jauh Oh sorry Semakin jauh sebuah planet dari matahari Semakin panjang atau semakin lama gitu ya Masa orbitnya mereka Sorry sorry Masa orbitnya dia Maksudnya planet yang sebuah planet tadi Seperti itu Nah itu tadi adalah materi mengenai Double comparative ya teman-teman Atau caranya kita bilang semakin A semakin B Dalam bahasa Inggris Seperti itu Nah jadi materi ini memang Gampang banget Tapi di soal structure TOEFL yang asli dari TS Itu aku belum pernah Saya belum pernah menemukan Sorry teman-teman Sambil membaca ini ya Sambil membaca WhatsApp maaf Jadi saya belum pernah menemukan jenis soal ini Di soal yang asli dari TS Tapi nanti ketika teman-teman tes Dari lembaga Soal ini muncul satu Di nomor kalau gak salah nomor 13 Ya makanya saya merasa perlu dikasihkan Karena juga di tes-tes prediksi TOEFL yang prediksi itu Ini sering sekali keluar teman-teman Seperti itu Tapi kalau yang TOEFL dari TS Saya belum pernah menemukan jenis soal ini Nah sebelum kita tutup Mungkin adakah yang mau ditanyakan dulu Silahkan teman-teman Ada Mr Iya silahkan Miss Boleh ditanyakan langsung saja Berarti kalau bisa Contohnya kalimat The more expensive Maksud noun Gak pake E Gak pake D Nah itu boleh The more expensive bag we have Boleh Tapi itu bukan penada double comparatif Itu artinya bukan Semakin Itu artinya bukan semakin Itu kayak kita bilang gini teman-teman Kita bilang The beautiful girl itu gak masalah The beautiful girl Itu gak masalah Kalimatnya Masihnya bukan kalimat ya Ini frase Atau susunan gitu ya Dibilang susunannya itu benar Tidak salah Nah more itu Bisa menambahkan ke kata sifat Misalnya ya The more beautiful girl Itu gak masalah Tapi artinya nanti Bukan semakin Artinya nanti adalah Gadis Yang cantik Gadis yang lebih cantik itu Jadi misalkan kita ngomongin Ada dua gadis Yang kita lihat bareng ya Misalkan kita memperhatikan Bareng-bareng nih Kita lihat ada dua Dua gadis di jalan misalnya Terus kita bilang Oh yang si A itu kayaknya lebih cantik Ya gak Setuju Ternyata semuanya setuju Nah kita mau bilang Gadis yang lebih cantik itu Ternyata tinggalnya di sana loh Nah itu boleh kita bilang The more beautiful girl Lives there Seperti itu Tapi artinya Bukan semakin nanti Itu bukan penanda Double comparative Terima kasih Mr. tahu Kalau untuk Tensisnya Kalau the more Awal sama the more Akhirnya itu Beda tensis Juga gak ngaruh ya Sebenarnya gak apa-apa Jadi tergantung 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 apa namanya Konteks Karena Tensis itu Sebenarnya Diciptakan bukan Untuk kita harus Kalau ada ini Harus ini Itu gak teman-teman Jadi Tergantung konteks Misalnya kita bilang Semakin banyak Kesalahan yang dia Perbuat Di masa lalunya Nah itu kan Lampau Terus Setelah koma Itu kita bilang Semakin sulit Hidupnya di masa Akan datang nanti Nah itu kan Belum terjadi Jadi gak masalah Jadi lampau It's okay Ketemu sama Present atau future Future itu dianggap Present teman-teman Kalau di Tensis Kita aja orang Indonesia Yang mengelompok-ngelompokkan Jadi akhirnya banyak kan Tensis Tapi orang selain Cuma mengelompokkan Tensis itu Sebenarnya cuma dua Present sama past Seperti itu Gimana misalnya Apakah menjawab Menjawab ya Saya rasa Oke Kemudian ada pertanyaan nih Dari mister Atau miss Ifni Tufel prediksi Sama Tufel ETS Beda kasar Sangat beda mister Itu gini Jadi kenapa saya Tidak memakai buku Yang dari lembaga Teman-teman Karena saya merasa Banyak banget Apa ya Materi yang Redudensi Maksudnya yang Apa ya Yang gak perlu gitu ya Karena Kalau kita belajar Sesuatu yang Gak Gak keluar Kan jadi percuma Jadi sulit juga Harusnya beban kita Tiga Nah karena kita belajar Banyak Jadi tujuh Nah akhirnya Dan kerennya Yang keluar nanti Cuma tiga Gak ketujuhnya Itu gak keluar semua Kan jadi eman Waktu dan tenaganya Itu eman Jadi saya merasa Yang saya rasakan Di tes aja Yang saya berikan Ke teman-teman Seperti itu Jadi kalau ditanya Apakah tes dari Prediksi dan ETS itu beda Jawabannya banyak Yang beda Teman-teman Seperti itu Terutama kalau Tesnya itu Buatan dari orang Indonesia Contoh teman-teman Ini bukan Mendiskreditkan Suatu lembaga Enggak Tapi saya pernah Beberapa kali Tes yang ILPT UNER Nah itu Banyak yang Soalnya Lebih sulit Dibandingkan Tufel yang asli Dari ETS Contohnya Menanyakan Tensis Yang kecil-kecil Contohnya Bedanya present perfect Sama present continuous Jadi di pilihan ganda itu Kita misalnya Kekilangan predikatnya Nah di Pilihan ganda itu Ada present perfect Sama present perfect Continuous Nah tapi kalau Di soal tufel yang asli ETS Itu gak akan Pernah terjadi Hal-hal seperti itu Gak pernah terjadi Kalau masalah kata kerja Itu hanya aktif Pasif Ataupun lampau Sama Present Nah itu cuman Dua kasus itu Oke Kemudian ETS itu Lembaga resmi tufel Di dalamnya juga ada Tufel ITP Atau Prediksi Nah kalau yang prediksi Beda Kalau memang Tufel yang asli ETS itu juga Memberikan Sample Teman-teman Maksudnya Sample Sample Soal ya Jadi mereka menyediakan Di website-nya itu Website resmi ETS itu Sample-sample Soal Tapi gak Banyak lah Tapi lumayan Kalau teman-teman Belajar ada Nanti linknya Apa namanya Kalau dibandingkan Dengan test-test prediksi Yang pernah saya ikutin Ya teman-teman Yang saya bilang tadi Kadang mereka itu Bikinnya ngambil dari Buku-buku yang mereka beli Entah itu buku sumber luar negeri Atau Indonesia ya Cuman yang bikin Bukan ETS asli Jadi Banyak yang Kalau saya bilang itu Melenceng teman-teman Atau Jauh dari yang Dikisik-kisikan oleh ETS Tapi kalau yang asli ETS itu Enak banget Nah untuk Websitenya itu ETS.org Tapi disitu nanti Banyak ya Kalau teman-teman ini Mau misalkan penasaran Ada gak Link untuk Sample testnya Saya ada Nanti saya kirimkan Di grup deh Kalau teman-teman Mau nyobain Disitu juga ada kuncinya Nanti kalau teman-teman Mau cek kuncinya itu Ada Kalau di listening Itu juga ada scriptnya Nanti saya kirimkan Tapi sayangnya Cuma sedikit teman-teman Namanya aja Sample gitu ya Seperti itu Nanti kalau saya lupa Tolong diingatkan ya Teman-teman Karena saya itu Kalau setelah kelas Biasanya lupa Sir saran lembaga resmi Tufel ETS Online dimana ya Nah nanti teman-teman Boleh deh jawab di saya Tapi Gini Yang saya gak saran Sebentar ini Saya matikan dulu ya Rekamannya teman-teman Takutnya nanti Kalau kita terlalu Banyak spill Ada yang harusnya Saya gak Sampaikan Nanti orang Salah paham gitu ya